Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game PUBG Lite Kita setting dulu dah Ini baru banget ya keluar Jam 3, gue mainin ini, gue rekamin ini jam 3 Tanggal 14 Februari Create account dulu Oke masuk, dan seperti biasa gue bakal pake karakter cewek Ini sama sih, sama di PUBG yang biasa Eh, tapi belum ada yang Asia itu ya Yang Asia cantik itu belum ada Nanti mungkin nunggu update berikutnya Create Season 1 Beta, ini masih open beta Kita setting dulu aja deh Full screen, full HD Kemudian overall quality nya udah ultra semua Oke Udah gak usah disetting lagi sih ini Kita lihat disini Ada Erangel dan Miramar Baru ada 2 map Belum ada Sandhog sama Vicandy Kita solo dulu aja deh Store nya kita lihat Oke, kita langsung play aja Prepare Dan game PUBG Lite ini Spesifikasi nya cukup rendah Gue tadi cek sih Cuma butuh i3 dan Intel HD 4000 ya Untuk minimum requirement Jadi Rendah sih spesifikasi nya Tapi Ini yang recommended Kalian bisa lihat grafisnya kayak gini Ini grafis maksimal dari game ini Cukup enak dipandang mata Walaupun Tidak sebaik yang PUBG biasa Udah jelas sih Spesifikasi nya aja udah beda Jadi pasti dari sisi grafis Yang PUBG biasa lebih unggul Namanya ini PUBG Lite Map Ya ini Erangel Nanti setelah ini kita coba Miramar Pake FPP Sekarang TPP Erangel dulu Dan game ini juga bagusnya gratis Kalo PUBG biasa kan bayar 200 ribu Ini gratis Pemainnya 100 juga ya Ya bagi kalian yang Waktu itu Males keluar duit Atau spesifikasi komputernya Tidak memadai Kalian bisa mainin game ini Dengan spesifikasi yang rendah Dan gratis Gak ada alasan lagi kan Untuk gak main PUBG PC gitu Tapi kalo kalian punya uang lebih Atau Tidak masalah keluar duit Lebih baik main PUBG PC yang biasa Karena kualitasnya paling maksimal Waduh Udah ada lagi ini yang terjun Keliatan bayangannya Oke grafisnya cukup bagus sih menurut gua Kalo dibandingin yang versi mobile Ya jauh lah Bagus yang ini ya Walaupun ini PUBG Lite gitu Apalagi dibandingin PUBG Mobile Lite Jadi PUBG tuh ada 4 versi sekarang PUBG PC PUBG PC Lite PUBG Mobile dan PUBG Mobile Lite Tapi PUBG Mobile Lite belum masuk ke Indonesia resmi Empat versi itu untuk Supaya bisa dimainkan oleh semua kalangan Jadi kalo PUBG Mobile Lite kan untuk yang smartphone nya kentang Sedangkan kalo PUBG PC Lite ini Untuk yang PC nya kentang gitu Helm level 2 Kayaknya sih Bluehole juga ngeluarin game ini Supaya mungkin orang-orang pada tertarik sama PUBG ya Kalo gua liat kan sekarang PUBG makin banyak tuh saingannya ada Fortnite Ada Apex Legends Dan saingannya itu gratis Sedangkan PUBG bayar Jadi mereka juga mau gak mau Harus ada perubahan lah Ngeluarin PUBG yang gratis ini Siapa tau ternyata kalo ada pemain yang tertarik Langsung mereka beli PUBG yang bayar Yang kualitasnya lebih bagus daripada ini Tapi ini update nya mulai dari awal lagi jadinya Energy drink Set kan gua udah gak pake Menurut gua dari sisi gameplay sih mirip-mirip Sama PUBG yang biasa Gua pikir bakalan lebih lambat Atau lebih gak semut ternyata enggak Sama mantapnya kok Beda sama PUBG Mobile ya Agak kurang semut Tapi kalo ini tetep lah Ini PUBG PC Cuma grafisnya agak diturunin Walaupun tetep enak diliat Dan di atas PUBG Mobile tetep grafisnya Walaupun ini versi Lite Ya kalo menurut gua sih Kalo kalian suka PUBG Player unknown Battleground Gak ada salahnya sih Beli yang 200 ribu itu Apalagi kalian sering main Bertahun-tahun pula Gak akan rugi sih Worth it Kalo kalian seneng main game Battle Royale Ya ini bisa dianggap adalah Tes dulu sebelum membeli PUBG yang 200 ribu itu di Steam Dan ternyata sekarang otomatis loh Masuknya gua lupa ya PUBG yang baru gimana Pasan masih harus kita pasang dah Kalo ini jadi kayak PUBG Mobile gitu Kita kalo mau ngambil semacam flash hider Atau quick draw magazine kayak gini Bisa otomatis langsung kepasang Tanpa perlu kita pasang Jujur sih dengan kualitas kayak gini Buat kalian yang suka main PUBG Mobile di emulator Sebaiknya pindah langsung kesini ya Ini grafis lebih bagus Gerakan lebih smooth juga Gratis Sama-sama gratis kan Gak ada alasan lagi menurut gua Kalo kalian yang main PUBG Mobile emulator Gak pindah ke game ini Karena lebih unggul segalanya daripada PUBG Mobile Mungkin satu-satu alasannya Kalian pengen main sama temen kalian yang main di mobile Tapi ya menurut gua sih itu jadi Jadi ketidakseimbangan gameplay lah ibaratnya Ya temen kalian main di mobile Kalian main di PC Kan kurang pas gitu Kurang klop Jadi buat kalian yang mainin PUBG Mobile di PC Menurut gua sih lebih baik pindah kesini Udah gak ada alasan lagi Udah gratis Speknya juga rendah Kalo kalian main PUBG Mobile Pasti kerasa lah beda Ini semut banget loh Gerakannya Enak banget Kalo kalian biasa main PUBG Mobile di emulator Walaupun settingan tertinggi Ini tetep jauh lebih unggul sih Yah siap Coba kalo ada mobil Oke mati Wah banyak banget penuh disini Mending menghindar menurut gua sih Jangan kesitu Gila Bisa langsung tewas Nah ini dijemput nih Sama si Calvin Gua belum ada senjata Mending menghindar Menghindar Jangan disini Bisa mati konyol Ayo kabur Ayo kabur Temen kita udah mati satu Soalnya Memaksakan masuk ke Kerumunan itu Keroyokan Udah mati dua Tinggal kita berdua aja Karena kita melarikan diri Ternyata tampilannya Ternyata tampilannya kalo kita naik mobil Nggak fps ya Padahal Kalo di yang PUBG biasa tuh fps Ini enggak tetep kayak gini Ya untuk mengurangi data kayaknya sih Kalo di PUBG biasa Tampilannya Sudut pandang orang pertama Jadi kayak kita Nyetir mobil aja Betulan Kalo ini jadi kayak Ring of Elysium Tampilannya langsung berubah Jadi State person gitu Sama gua Aduh Wah kena Si Paye juga bakal mati Belakang Pemain PUBG Mobile tuh Nggak main di emulator Jadi mainnya di mobile aja Kalo di PC ya mainnya ini PUBG Lite Aduh lagi-lagi banyak lagi Temen kita 200 meter Jauh Ayo maju lu sini Satu lawan satu sama gua Ayo Maju Gak Kalah Eh menang gua Tipis banget gila Hehehe Wah udah mati sih pasti ini Nggak ada peluru lagi Oh ini ada Tipis banget Tipis banget soalnya Gila Apes Apes Oke mungkin segitu dulu First impression gua Untuk PUBG Lite Jadi Seperti yang gua bilang tadi Udah nggak ada alasan lagi Buat kalian Yang pemain PUBG Mobile Emulator di PC Untuk main PUBG Mobile Di Tencent Gaming Body sih Kalo menurut gua Karena dengan spek yang ringan Kalian juga bisa langsung Mainin game ini gitu PUBG PC yang aslinya Walaupun versi Lite Tapi kualitasnya jauh Di atas PUBG Mobile Ya mungkin beberapa alasan Kalian tetep pertahan Di PUBG Mobile Tencent Gaming Body tuh Karena Yang pertama Ada bot Kan kalo PUBG Mobile Ada bot Kalo ini langsung player asli Jadi kita Ibaratnya nggak dikasih nafas lah Kita langsung Ngelawan player asli gitu Tanpa latihan sama bot dulu Yaitu Yang kedua Mungkin kalian ingin main Sama temen kalian Yang di PUBG Mobile Smartphone Nah sebenernya itu Tidak menjaga Keseimbangan gameplay ya Karena kalo PUBG Mobile Emulator Ketemu dengan PUBG Mobile Yang smartphone Nanti ketemu musuhnya juga sama Campuran dari PUBG Mobile Emulator Dan smartphone Nah disitulah Terjadi ketidakseimbangan gameplay Menurut gua Jadi sebaiknya Kalo kalian yang main PUBG Mobile di PC Mendingan ke PUBG PC Lite ini Daripada PUBG Mobile Emulator Lagi kalian yang mau download Kalian bisa cek linknya Di deskripsi Oke segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe Channel gua Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Malaysia hjälp Terima kasih 94 Terima kasih